Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Aziz Syamsuddin menerima putusan 3,5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan penjara. Kuasa Hukum Aziz Syamsuddin Sirap Rayuna mengatakan setelah mempertimbangkan dengan matang, Aziz Syamsuddin memilih tidak mengajukan banding. Aziz Syamsuddin meminta agar tim Jaksa KPK segera mengeksekusi putusan majelis hakim tersebut. Sebelumnya dalam sidang pembacaan fonis pada Kamis 17 Februari 2022, Muhammad Aziz Syamsuddin difonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan penjara karena terbukti memberi suap senilai 3,6 miliar rupiah kepada ex-penyidik KPK asal Polri Stefanus Robin 47 dan advokat Maskur Hussein. Majelis hakim juga mencabut hak politikus Partai Golkar tersebut selama 4 tahun. Fonis tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa KPK yang meminta agar Aziz Syamsuddin difonis 4 tahun dan 2 bulan penjara ditambah denda 250 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan penjara. Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jumto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Perkara ini diawali saat KPK melakukan penyelidikan sejak 8 Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi perihal pengurusan dana alokasi khusus atau DAK Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Perubahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Diduga ada keterlibatan Aziz Syamsuddin dan kader partai Golkar Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap dalam kasus tersebut. Kemudian Aziz Syamsuddin berusaha agar dirinya dan Aliza tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Aziz meminta bantuan penyidik KPK dan dikenalkan dengan Stepanus Robin Patujuh yang telah menjadi penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 dari unsur Polri. Stepanus Robin dan Maskur Hussein menyampaikan kesediaannya untuk membantu Aziz Syamsuddin dengan imbalan uang sejumlah 4 miliar rupiah dengan perhitungan masing-masing sejumlah 2 miliar rupiah dari Aziz dan Aliza Gunado dan uang muka sejumlah 300 juta rupiah. Total suap yang diberikan oleh Aziz Syamsuddin kepada Stepanus Robin Patujuh dan Maskur Hussein adalah sebesar 3,6 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.